Halo semuanya, kembali lagi sama aku ya Baiti Maser tentunya di channel aku Mombiti sebelumnya aku ingetin buat kalian ya gak pernah bosan aku ingetin kalau jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka like, kemudian kalian bebas berkomentar ataupun yang misalnya kalian itu pengen sharing tapi malu mau buat komen gitu kan ya pengen secara privat, secara privacy gitu ya, jadi kalian bisa DM, bisa sharing sama aku di instagram aku, jadi jangan lupa follow instagram aku ya, Baiti Maser jadi untuk malam ini aku pengen kasih kalian itu pengen sharing ke kalian itu tentang, nih ada yang tanya ya beberapa hari yang lalu, aku lupa pokoknya aku nanti kasih lihat di sininya itu tuh dia tanyanya tentang berhubungan dengan urusan ranjang cuman dia itu apa berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika habis melahirkan untuk kembali normal melakukan aktivitas di ranjangnya nah, dia juga ngomong katanya kalau kata bidan sih normalnya satu bulan ya tapi dia itu si istri itu menolak dengan alasan karena mengikuti nenek moyangnya gitu kan ya yang katanya itu nunggu tiga bulan dulu nah, by the way ini aku pernah denger dan aku pernah tau sendiri gitu ya aku pernah hampir ngalamin sendiri gini nih temen-temen memang ya kita tuh lekat banget dengan budaya nenek luhur budaya nenek moyang gitu ya maksudnya kita tuh lekat banget dengan budaya-budaya tradisi-tradisi terdahulu gitu ya aku pernah suatu ketika aku pernah sharing sama temen aku dan di apa namanya di sharing tersebut gitu temen aku bilang kalau aku gak boleh nih bye aku gak boleh nih habis lahiran aku disuruh nunggu 6 bulan dulu buat kembali berhubungan gitu buat kembali campur aku harus nunggu 6 bulan lamanya gitu kataku kan aku kan heran kan lo kenapa gitu kan bukanya luka udah apa bukanya luka persalinan itu udah sembuh gitu kan ya terus kata dia ini katanya biar badan anaknya bagus terus biar badan anaknya tuh gempal gak lemir gak kayak apa ya pokoknya kalian tau gak sih kalau badan anak kecil tuh ada yang gempal terus ada juga yang lembek-lembek lemir gimana gitu nah itu tuh katanya kalau kata orang dulu itu katanya kalau misalnya kita tuh pengen anak kita tuh badannya itu tuh gempal sekel pokoknya gimana ya semok gitu lah ya nah itu tuh kalau misalnya kita tuh habis lahiran terus kan kita nih perempuan nih kan masih asih ya asih eksklusif nah itu tuh kalau bisa tuh nanti 6 bulan dulu nunggu 6 bulan dulu baru boleh aktivitas ranjang lagi nah itu sebenarnya mitos gak sih kalau aku pribadi nganggep itu mitos ya aku pribadi nganggep itu mitos karena apa ya gempal gaknya sekel gaknya bayi itu kan tergantung bawaannya masing-masing gitu loh jadi ada yang memang bayi itu memang pada dasarnya itu tuh apa kulitnya dagi apa sih tubuhnya gempal terus ada juga yang memang dasarnya itu tuh tubuhnya lemir ya jadi tuh beda-beda gitu loh jadi gak jangan dikait-kaitkan gitu mungkin ada yang sebagian masih percaya dengan hal-hal seperti itu tapi kalau untuk aku aku pribadi aku enggak jadi sebenarnya tuh memang udah kebukti mitos banget ya buat apa coba kita nunggu lama-lama gitu kan sampai setengah tahun bayangpun ya si suami mau jajan dimana gitu kan mau ngapain gitu kan setengah tahun lamanya bayangin kadang sehari aja kadang udah gak betah kan jadi kalau bisa sih jangan seperti itu ya jadi ketika misalnya mungkin kalau apa sih kita kan juga dikasih misalnya kita habis lahiran itu kan ada juga yang namanya kan masa nifas ya jadi kayak kita tuh udah tanggulan lagi gitu kan jadi itu buat sambil kayak waktu pemulihan gitu loh jadi kalau kataku sih mungkin ya bener sih kata bidan normalnya itu ya mungkin satu bulan maksudnya nunggu mungkin kalau yang bagi kalian itu yang jahitan gitu kan bagi perempuan-perempuan yang jahitan lahirannya atau lagi yang misalnya kayak obras gitu kalian itu kan mungkin agak takut sih ya jadi mungkin satu bulan atau satu bulan lebih dan ini nih si suami harus pengertian banget oke jadi sebaiknya hindari yang seperti itu ya jadi apa kalau misalnya kalian tuh udah siap gitu ya tanpa menunggu tiga bulan ataupun bahkan menunggu sampai enam bulan itu janganlah ya soalnya kasihan si suaminya kasihan laki-lakinya gitu ini by the way bener aku pernah kayak bener-bener sharing gitu loh bener-bener ngalamin bener-bener denger pake telinga aku sendiri kalau memang ada ada petua-petua yang seperti itu gitu loh aku sih gak tau bener apa enggaknya gitu kan mungkin yang tapi secara pribadi yang aku tangkep itu mitos so itu aja yang bisa aku kasih ke kalian ya aku sharing ke kalian selebihnya kalian bisa DM Instagram aku ataupun kalian bisa komen di bawah ya nanti kalau sempat pasti aku baca makasih banget sejauh ini buat yang udah selalu nonton dan selalu dukung channel aku makasih banyak Assalamualaikum selamat menikmati